Intro Biasanya tantenya kalau setiap Setiap pulang dari kantor, dia selalu naik Okejek. Jadi rencana saya, saya akan jemput tantenya dari kantor. Saya akan langsung ajak ke kantor Okejek untuk menemui Mbak Prima. Akhirnya. Halo Mas, kok cepat banget sih? Perasaan saya baru pesen deh. Kebetulan tadi saya lagi lewat daerah sini, Bu. Oh, yaudah. Ibu Ana kan? Iya. Silahkan helmnya. Oke. Ganteng, ganteng, ganteng. Mas Seno, foto yuk. Halo, okejek. Kok bukan Mas Seno sih? Iya, iya. Padahal kan, ID card-nya Seno, kok dia yang daerah sih? Ini saya sama Seno tukaran ID. Ada yang salah? Ayo foto, kemon. Bacaan ini deh. Bye. Let's go, girl. Foto, foto. Eh, Mas. Kok lewat sini sih? Iya, Bu. Lewat sini biar lebih cepat. Iya, tapi saya maunya jalan yang biasa. Jalan biasanya lagi macet, Bu. Lagi banyak galian kabel di sana. Nah, nggak bener nih. Udah deh, turunin aja saya di sini. Turunin. Turunin. Mohon maaf, Bu. Saya nggak bisa menurunkan penumpang di sebarang tempat. Selamatan penumpang tanggung jawab saya, Bu. Biarin aja nanti saya laporin ke kantor. Oke, JK, biar kamu dipecat. Mas, turun. Ngapain kamu ke sini, Sel? Mau ngantar barang, ya? Nggak, Bu. Sebenarnya saya juga malu datang kemari, Bu. Jadi? Apa tawaran Ibu waktu itu masih berlaku, Bu? Eh, berhenti. Berhenti. Apaan sih? Kota dibawa ke sini sih, Mas? Ya ampun. Ternyata kamu ya? Mau saya laporin kamu ke polisi? Mau? Tante, saya mohon maaf sama tante. Saya cuma minta waktunya tante sebentar aja. Atasan saya mau ketemu sama tante. Saya tahu nih. Pasti ada hubungannya dengan Sally, kan? Kan saya udah bilang, Mas. Saya tidak akan pernah mengizinkan Sally jadi driver okjet, titik. Tante, sebentar aja. Ijinin saya untuk memperlukan tante dengan atasan saya. Karena atasan saya ingin menjelaskan sesuatu. Ah, nggak ada. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Pokoknya nggak ada. Tolong tante. Saya minta tolong sama tante. Sebentar aja. Yaudah. Tapi sebentar aja. Sekalian saya mau komplain tuh sama bos kamu. Nih. Sepetan. Sepetan. Lama banget. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih tante sudah menyempatkan datang ke kantor kami. Karena saya diajar aja sama dia. Maaf ya mbak, saya nggak punya waktu banyak. Ya. Kayaknya mengerti tante. Mohon maaf sebelumnya. Langsung aja. Maksud kami mengundang tante untuk datang ke kantor kami adalah supaya tante lebih mengenal lebih dekat. Okjet. Dan kami juga tahu bahwa tante merupakan salah satu customer kami dengan nomor ID pelanggan 77854 AQ. Bener kan tante? Hmm? Sangat disayangkan jika shelly mengundurkan diri dari tempat ini. Kami sangat tahu potensi shelly. Dan shelly baru saja mengharungkan nama perusahaan dengan menyelamatkan korban tablak tali. Dan apresiasi masyarakat di luar sana sangat bagus kali tante. Kalau itu saya udah nggak kaget. Keponakan saya itu memang memberani. Dan hatinya itu sangat baik. Kami tidak meragukan hal itu justru. Karena itu kami sangat membutuhkan mitra seperti shelly tante. Terus kalau terjadi apa-apa dengan dia gimana? Sekarang kan lagi musim begal, rampok. Apa perusahaan ini akan mau menanggungnya? Mbak ini taruhannya nyawa loh. Kami akui tante, kami tidak bisa mengawasi semua kejadian yang terjadi di lapangan selama 24 jam. Baik itu kriminal maupun kenyamanan pelanggan. Tapi kami selalu mengingatkan mitra kami untuk berhati-hati. Tidak menerima orderan jika mencurigakan atau lebih extra waspada jika di malam hari. Dan layanan kami juga sudah terintegrasi dengan pihak kepolisian kok tante. Terus selfie-nya gimana? Oh kalau soal fee, kami pakai sistem bagi hasil 80 banding 20. 20% untuk perusahaan, 80% untuk mitra. Dan fee tersebut akan langsung didepositkan kepada rekening bank masing-masing mitra. Dan kita juga ada sistem bonus tante. Jadi kalau mendapatkan orderan 5 sampai 10 dalam satu hari, kita akan langsung transfer juga ke rekening bank masing-masing. Cukup adil kan tante? Bukan cukup lagi mbak. Lebih sekarang tabungan saya sudah banyak. Iya tante. Kantor ini isinya apa aja? Mari tante saya ajak ke lilin. Kalau yang ini adalah ruangan customer care. Jadi kalau ada masalah dari pelanggan, misalnya ada error, login-nya, atau mungkin masih bingung cara penggunaan aplikasi, bisa langsung kanya ke customer care kami. Dan begitu juga kalau ada peluhan, segala macam langsung akan kami atasi saat itu juga tante. Nah, kalau yang ini adalah ruang meeting besar. Biasanya rapat koordinasi, semua karyawan di sini kalau ada masalah, langsung kita bahas di sini bersama-sama, dan kita cari solusinya bareng-bareng. Ini di luar. Seperti yang tante lihat, resepsionis kalau terima tamu di sini. Tapi kalau ada yang mau komplain, bisa tinggal telpon aja, tempat customer care yang tadi. Apalagi ya? Udah sih itu aja. Jadi, gimana tante? Baiklah. Saya akan mempercayakan keponakan saya, Sally, untuk bekerja sama dengan... Oke, Jay. Yes! Yes! Aku tunggu dulu deh. Sally kayaknya datang ke kantornya yang lama di hari ini, untuk meminta pekerjaannya di sana. Tapi saya nggak tahu ya, apakah dia sudah diterima bekerja, atau belum, saya nggak tahu. Aduh. Gimana ya? Udah biar saya aja ya. Mbak, saya akan samperin Sally sekarang ya. Yaudah, sebentar. Tunggu, tunggu, tunggu. Lisa. Iya, mbak. Kamu bisa tolong kerungan saya, ambil jaket, helm, ID card, sama handphone-nya Sally, ya? Iya, mbak. Cepetan. Bentar ya, Tante. Iya. Bentar. Sel. Halo lagi. Ngapain sih, lo? Mau bicara sebentar. Gue buru-buru. Ya ampun, buru-buru mau kemana sih? Mau narek orderan lagi. Eh, Sel, lo. Jangan ngingitin gue main dulu-dulu deh. Kau jikalau banget sih. Jadi gini, Sel. Gue punya sesuatu buat lo. Gak usah seorang lagi. Gak bagus, Sel. Yaudah. Kalau lo bener-bener gak mau sih, gue jamin lo bakalan nyesel seumur hidup. Ya. Gue cabut. Sini. Tante gak mau. Yaudah sini. Apaan? Yang bikin hari ini gue tawa bete deh. Kok bete? Kenapa? Kantor lama gue udah gak ngerima gue kerja lagi. Karena dulu sempet gue tolak. Demi okejek. Tapi sekarang apa? Gue kehilangan dua-duanya. Gue pusing harus kerja di mana sekarang? Gue boleh punya satu permintaan gak sama lo? Satu aja. Dan gue mohon kabulin. Udah gak usah repot-repot. Lo tutup pantal lo. Tutup. Tutup. Nah, gitu dong. Lo sekali-kali nurut sama gue. Tante gue gimana? 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 Udah dibicarain sama Prima. Jadi udah aman. Mereka sudah nginjinin lo bakalan jadi driver. Oke, cek lagi. Yes! Lo, kami sering sekali nih. Ah, thank you.